Yang kedua kaitannya dengan Kapitan Pak Timura, saya sudah membaca artikel yang pro maupun yang kontra tentang siapa sejatinya beliau dengan identitas yang ada. Hanya saya, saya belum berani menyimpulkan. Tentang bagaimana identitas beliau, apakah seorang muslim yang soleh, seperti yang juga dikatakan Ustadz Adi Hidayat beberapa waktu yang lalu ataupun sebelum itu ada banyak tokoh-tokoh muslim dari Maluku yang telah memberikan penjelasan seputar identitas keislaman beliau ataupun beberapa narasi kolonial yang kemudian memang menyebutnya sebagai seorang Kristen. Nah ini tentu tantangan, apalagi bagi putra daerah, untuk melakukan riset yang lebih serius sampai kemudian kita sampai pada kesimpulan yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Toh, kalaupun beliau bukan muslim ataupun beliau adalah muslim, kita tidak perlu malu. Kita tetap bangga dengan kepahlawanan beliau, siapapun beliau, dan kita tidak kekurangan pahlawan-pahlawan muslim lain dari Maluku yang juga sangat banyak. Pada masa Sultan Babulah Datu Syah saja, ada selain Sultan Khairun Jamil tentu para penguasa seperti Sultan Jailolo, Kapita Ruhubongi, Kapita Kapilaya, Kapita Kalakinka, dan lain sebagainya yang semuanya adalah muslim-muslim yang soleh dan taat yang memimpin perang dengan gagah berani melawan Portugis. Nuku Muhammad Amiruddin dari Tidore juga adalah contoh tentang bagaimana kegigihan seorang Sultan dalam berjuang mengusir Belanda dari tanah Maluku Kiraha. Jadi saya kira kita tidak pernah merasa rugi dengan kesimpulan kebenaran. Apa yang benar, apa yang merupakan fakta, mari kita ungkap dan dalam sejarah itu akan tetap menjadi pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!